Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan ma13 alami alami teman-teman untuk video kali ini saya bukan bikin video eksplorasi ya cuma saya mau bikin klarifikasi tentang channel ini video ini dibikin sekitar jam 1 siang mungkin akan saya upload atau sekitar kalau ada sinyal itu sekitar jam 6 ntar mau buka atau kalau enggak habis buka video ini akan menjelaskan tentang channel ini sebenarnya siapa yang megang itu kan kalau saya lihat dari kolom komentar itu banyak banget temen-temen yang ngomong katanya ini Mas Iwan kamerawainya Mas Ganang bukan sih itu kan terus kok enggak ngomong kok enggak terus terang di channelnya Mas Ganang gitu jadi pertama saya mau jelasin dulu kronologi pertama kali saya ketemu Mas Ganang itu seperti apa jadi saya itu emang udah sering lihat channelnya Mas Ganang sebelumnya saya pas itu lagi main ke rumahnya temen ya dan rumah temen itu ternyata nggak jauh dari rumahnya Mas Ganang itu cuma beda dosen doang beda desalah gitu pokoknya paling saya perjalanan kesana paling 15 menit sampai nah saya lagi duduk-duduk di rumahnya temen terus saya sebenarnya sebelum itu udah punya channel ya channel itu nis-record itu jadi channelnya berisi tentang cover cover lagu jadi lagu-lagu ya kayak yang biasa temen-temen jumpai itu cover lagu itu sama yang versi akustik atau versi downloadnya atau apa gitu nah saya bikin channel tentang itu cuman channel saya masih kecil sekitar 350 subscriber nah pas itu saya mau lagi ke rumah temen jadi temen itu temen yang itu tuh kerjasama-sama saya bikin channel ini dan kebetulan ternyata temen saya yang itu tuh saudaraan sama Mas Ganang jadi Mas Ganang itu nikahin saudaranya temen saya gitu jadi dia orang baru datang ke situ gitu nah dia nge-share tuh kan apa lagu saya apa coveran saya itu di grup WA nya terus ternyata Mas Ganang itu ngomong gini loh kamu ternyata bikin cover music juga gitu kan sama temen saya nah dia terus dia jawab iya gitu pertama kali nah terus Mas Ganang kebetulan pasti pada saat itu mau bikin laguan faidah gitu yang membahas tentang hater-hater gitu jadi dia minta tolong ke temen saya buat bikin lagu cuman kan studionya di rumah saya ini ini sebenernya bukan studio ya cuman kamar biasa kamar yang saya bikin P studio nah itu kan nah pada saat itu nah itu saya baru ketemu Mas Ganang di hari itu jadi Mas Ganang minta tolong ke NIS record gitu ya saya buat bikinin laguan faidah yang aransemen saya pakai apa namanya keyboard biasa itu keyboard orang tua saya saya yang aransemen nah mulai dari situ saya mulai akrab loh jadi Mas Ganang bicara banyak tentang cara-cara bangun YouTube cara-cara masarin YouTube cara-cara bikin tagar lah dan lain-lain pokoknya saya diajarin sama dia terus setelah itu saya sering main kesana kan karena saya yang butuh dia jadi saya yang kesana saya pengen belajar banyak dan sampai apa sampai kejadian itu Ustadz Romli itu saya saya pas itu belum ikut belum pernah ikut eksplor saya cuma lagi duduk-duduk tau-tau ditelepon suruh itu pingsan Ustadz Romli itu loh saya yang angkat itu kan itu udah muncul di kamera itu pertama kali saya ada di kamera dan lama-lama saya penasaran eksplornya gimana kan saya tanya-tanya gitu terus lama-lama-lama-lama katanya yudah kamu sekarang coba pegang kamera cuman pada saat itu saya masih takut ya bener-bener panik gitu jadi ya cuman pegang kamera doang atau apa-apa terus nah itu waktu pertama megang kameranya Mas Ganang itu pas Ade Mas Ade kalau nggak salah iya Mas Ade nah setelah beberapa episode beberapa episode deh makin saya megang kamera saya ngumpulnya disitu dulu sekarang karena saya Alhamdulillah deket ternyata orangnya saya bisa belajar banyak kan saya diajarin banyak hal nah terus saya mulai coba bikin YouTube dari ilmunya dia dari cara-caranya dia bikin YouTube saya mulai bikin cuman saya tanpa sepengetahuannya dia karena saya cuma coba-coba niatnya gitu kan ternyata banyak respon dari teman-teman saya senang saya sampai tadi sih ya saya baru ngomong tadi loh sama-sama saya terlihat saya udah bikin channel ini terus apa namanya subscribernya Mas Ganang udah banyak yang tahu jadi daripada saya daripada antar Mas Ganangnya denger dari orang lain mendingan saya ngomong akhirnya saya ngomong sekarang kemarin tadi saya baru ngomong terus ya udah nggak papa cuman saya apa ya tetap konsisten kalau memang saya dibutuhkan untuk pegang kamera di channel Ganang tiapok saya akan termegang sana ntar kalau emang saya udah senggang waktunya saya baru eksplor sendiri terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung saya terima kasih banget yang sudah nonton ya sudah like komen itu sangat senang saya apa ya bayangin saya lihat channelnya Mas Ganang banyak yang komentar gitu senang saya lihatnya saya ketawa sendiri ternyata di channel saya sekarang udah ada yang komentar saya senang banget senang menjalin silaturahmi gitu ya intinya terus pokoknya kritik saran semuanya saya terima saya kalau itu membangun saya coba lakukan kayak kemarin teman-teman minta apa nari abu itu yang kekayu kuda kepang gitu ya sebenarnya saya tahu udah bisa sebelumnya emang karena keluarga saya dari mbah saya itu dulu punya 4 depokan kuda kepang memang dia penimbunya cuman orangnya sedang ada tinggal mbah saya yang perempuan itu dia dulu bagasinden jadi saya dari lahir itu memang apa ya udah nggak asing lagi tentang tarian-tarian macam seperti itu karena emang mbah saya juga dulu pernah ya pernah punya sekarang cuman udah nggak banyak jadi joget-joget ya sedikit sedikit tahu lah bisa mungkin temen-temen kalau pengen coba joget ntar saya bikin tutorial kalau memang pengen terus oh iya ntar kalau pengen penasaran sama laguan feda nya Mas Ganang ntar saya kasih link disini sama channel NIS nya di description box untuk sama oh iya ada lagu satu lagi itu diajong itu juga saya yang aransmen ntar coba di cek aja untuk ya seperti itu lah saya merima sekali masukan dari temen-temen mau ini mau diapain mau diapain saya coba apa namanya bikinin sebisa saya semangku saya terus ada yang bilang kenapa nggak terus terang di channelnya Saraswati kenapa di channelnya Saraswati diam di channel sendiri apa barbar gitu sebenernya saya bukan barbar ya temen-temen saya cuma negat karena saya sadar ya kalau namanya bikin channel misteri apalagi lagi lagi membangunkan tuntutan netizen banyak ya ada yang minta sedekat ada yang minta di giniin di ituin sebenernya ini saya takut sama kayak di channelnya Saraswati cuman saya karena ini lebih banyak tuntutannya jadi saya coba barbar dan itu mendingan jangan sih kalau kata saya cuman kalau temen-temen pengen ya saya coba saya sambil belajar untuk ntar kedepannya saya mau minta tolong ke Mas Danang biar tapi sebelum minta tolong saya juga udah ditawarin sebenernya kemarin kan ya dibikinin channel tapi saya ntar cuma minta tolongnya buat mendingan di apa namanya di promosin aja nggak usah dipikinin channel karena saya udah punya sama ini mohon bantunya buat NIS rekodnya ya paling nggak dapet 1000 subscriber 4000 jam 4000 jam tayangnya lah ini bener-bener channel apa namanya NIS rekodnya itu perjuangan buat saya untuk hari ini saya juga sudah ditelfon Mas Ganang untuk rumahnya Mbak Arso jadi saya suruh kesana saya ntar habis ini kemas-kemas langsung jalan dan kita akan eksplor disana Insya Allah malam ini kalau nggak saya nggak telat atau nggak hujan ya dan tadi malam saya nggak eksplor karena emang hujan kondisinya disini masih hujan banget ya saya tunggu dari jam 9 sampai jam 1 masih hujan jadi kayaknya kalau saya berangkat jam 2 terlalu malam lokasinya juga agak jauh jadi saya putuskan untuk sambil istirahat hari ini dan ternyata malah saya dibanggil kesana buat nyusul Mbak Arso untuk ya ntar kalau penasarannya saya disana mau ngapain coba ntar sekitar ya mungkin kalau nggak habis sahur mungkin upload ya Mas Ganang kalau nggak siang hari dan terima kasih ya saya bener-bener terima kasih bener-bener terima kasih terus ya buat komen-komen kocak-kocak saya jujur ngakak lihatnya ya saya bener-bener ngakak ternyata video saya baru berasa menghibur teman-teman saya menjadi kesenangan tersendiri oke cukup sekian oh ya nama saya bukan Iwan ya kalau di kameramennya Mas Ganang saya bukan Iwan tapi Mas Y-O-A-N Iwan ya kalau teman-teman merasa akar dengan panggilan Iwan silahkan cuman saya cuman masih tahu nama saya yang sebenarnya karena ini kan apa ya dibikinin sama orang tua jadi saya harus paling nggak bangga dengan nama saya yang aslinya tapi kalau teman-teman mau panggil Iwan aja silahkan buat panggilan akrab ya oke cukup sekian dari MA13 MA13 alami alami